Aku mau membahas apa kisah harusnya? Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang bagaimana cara menentukan warna undertone kulit Jangan lupa like dan subscribe dulu dan juga share ya mungkin ke semua temen kalian yang membutuhkan video ini Keep on watching! Hai semuanya, welcome back to my channel, dia saya Fitri Makeup Di video kali ini saya akan membahas tentang undertone kulit Jadi gimana kalian menentukan warna undertone kulit kalian, apa sih gunanya kita menentukan warna undertone kulit Jadi kalau misalnya kalian bingung nih foundation yang cocok untuk warna kulit kalian Yang cocok dengan tonenya kalian biar gak keputihan atau jadinya malah abu-abu atau gimana Itu kalian harus mengerti undertone kulit kalian dulu, kayak gitu Jadi warna undertone kulit manusia itu ada dua Untuk kulit warm atau full undertone Untuk kulit warm ini kalian cocoknya pakai foundation dengan yellow tone Sedangkan yang cool ini kalian cocoknya memakai foundation dengan pink tone atau red tone Dan kebetulan Indonesia itu adalah negara dan iklim tropis yang pasti semua penduduknya itu undertone-nya adalah yellow tone Yellow tone itu ada kuning langsat plus ada sawu mata Mungkin kalian pernah beli foundation yang keputihan dan jadinya malah abu-abu Nah ini kalian berarti salah shade gitu loh Bukan hanya salah shade karena keputihan tapi salah shade di undertone kalian Kalau misalnya kalian putih tapi foundation itu masih di undertone kalian itu masih kalian bisa akalin dan mungkin gak bakal terlihat menjadi abu-abu Ada dua cara yang mudah banget bisa kalian pakai untuk menentukan apa warna undertone kulit kalian Yang pertama adalah menggunakan urat nadi kalian Caranya kalian lihat disini kalau urat nadi kalian berwarna hijau Berarti undertone kulit kalian itu adalah warm Tapi kalau kalian misalnya lihat disini itu warnanya biru Berarti undertone kulit kalian itu berwarna cool Cara kedua, cara yang paling simple lagi, kalian bisa menggunakan perhiasan Jadi warna undertone kulit warm itu cocok banget kalau misalnya kalian menggunakan perhiasan berupa emas Nah kebetulan kulit saya ini undertone-nya adalah warm alias yellow Di sini, di tangan kanan saya saya memakai perhiasan emas Di sebelah kiri tangan saya saya menggunakan perhiasan pera Bisa kalian lihat dari kedua tangan ini saya lebih cocok menggunakan perhiasan yang berwarna emas Kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian lebih cocok menggunakan perhiasan berwarna emas Berarti undertone kulit kalian adalah warm atau yellow tone Tapi kalau kalian lebih cocok menggunakan perhiasan berwarna perak Berarti undertone warna kalian adalah cool atau pink tone Foundation apa aja yang cocok untuk kulit undertone yellow Ini saya bakal kasih beberapa contoh Foundation yang mungkin gampang banget kalian temukan di kotak kalian atau di toko-kotak kalian Adalah LT Pro Jadi seperti ini itu ada dua Yaitu yellow sama pink Jadi kalau misalnya kalian merasa undertone kalian adalah yellow Jangan sekali-kali kalian beli yang foundation dengan pink tone Karena nanti jadinya bakal abu-abu alias gula jadi kulit kalian ya Jadi untuk mempermudah kalian menentukan shade foundation yang cocok untuk kulit warm atau cool undertone Itu kalian bisa pilih untuk warm undertone kalian bisa pilih warna-warna satin Atau lebih amannya itu kalian pilih neutral aja gitu loh Nah untuk cool undertone kalian bisa pilih shade yang warna ivory, nude, atau beige Kalian bisa memilih shade-shade itu Atau misalnya kalian masih bingung nih warm, beige, nude, ivory, atau apa gimana Jadi kalian bisa tanya aja ke mbak-mbaknya Mbak kulit saya ini yellow undertone Saya mau pakai foundation yang cocok untuk undertone saya Atau kalian juga bisa menyebutkan Mbak kulit saya ini adalah pink undertone Jadi shade yang cocok untuk saya ini apa Jadi segampangnya seperti itu Daripada kalian bingung ya Daripada selesai dijalankan mending bertanya gitu loh ya Baiklah terima kasih sudah melihat video saya tentang cara menentukan warna undertone kulit Semoga bermanfaat buat kalian Kalau misalnya kurang jelas mohon maaf Mari kita belajar bersama-sama Di sini saya tekankan lagi kalau saya juga masih belajar Mau request saya buatkan video apa Tentang apa, saya bahas apa Kalian tinggal komen aja di bawah Nggak perlu sungkan-sungkan Jangan lupa like, subscribe, terus share ke semua teman kalian yang mungkin membutuhkan Sampai ketemu di video saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa